Terima kasih telah menonton! Aku gak peduli, pokoknya aku harus segera menikah ibu. Ibu itu bukan yang ngelarang kamu nikah, tapi sebentar lagi ini memasuki bulan suruh. Masih aja percaya sama tradisi-tradisi gak jelas kayak gitu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya, hati-hati ini tradisi, kamu jangan main-main, ini gak boleh dilagar loh. Ya terserah ya ibu mau setuju atau enggak, ibu mau peduli atau apa, mau bulan suruh, mau apa, aku gak peduli. Pokoknya aku harus dan aku akan tetap nikah sama Damar. Eh, Damar. Hei. Udah ketemu Dina kan? Eee, udah sih. Katanya dia lagi di belakang bikin minuman. Kamu apa kabar? Baik. Jangan kurang ajar kamu. Kamu itu calon suami adik saya. Kayak ada yang lewat. Apa jalan-jalan malam satu suruh ya? Rizka. Walaupun dia janda. Tapi masih oke. Dia masih cantik. Punya mata gak sih, mbak? Dinabrak kayak gini, sakit tau gak? Mbak mau nanya sama kamu. Kamu serius menicah sama Damar? Perasaan mbak gak enak. Dina, apapan kamu? Kamu kenapa dorong mbak? Apa maksud mbak nanya itu ke aku? Oh, mbak cemburu ya. Aku bakal nikah sama cowok yang ganteng, yang muda, yang tajir kayak Damar. Apalagi mbak cuman janda gak jelas kayak gini. Atau jangan-jangan mbak udah berniat untuk gangguin calon suami aku kan? Astagfirullahaladzim. Dina, siapa yang mau bodain calon suami kamu? Mbak cuma bilang tadi, perasaan mbak gak enak. Aku yang nikah mbak, jadi perasaan mbak gak penting. Jangan-jangan mbak emang bener genit sama Damar. Apalagi mbak kan cuman janda. Jaga malu kamu. Mbak yang jaga kelakuan mbak. Mbak, gak usah ya genit-genit sama calon suami orang. Jangan kasar kamu. Hormati kakak kamu, dia tuh kakak lebih tua dari kamu. Terus ibu mau bilang dia. Walaupun dia lebih tua, tapi dia mau gangguin calon suami aku ibu. Dina, aku gak pernah godain Damar. Baik, kamu bilang sama Damar. Pernikahan kalian akan dibicarakan setelah bulan suruh. Aku gak mau. Aku pengen secepatnya. Din, keluarga kita itu belum kenal sama Damar. Siapa dia kita gak tau. Kamu kan juga baru kenal dua bulan. Apalagi ini bulan surah pamali. Oh, maksudnya kalau misalnya kita pending dulu nih pernikahannya, aku bakal langgeng pernikahannya. Kayak orang ini. Matanya enggak kan. Kakak aku jadi janda kayak gini. Jaga bicara kamu ya. Mbak Biska selalu aja dibelain sama ibu. Ini gak adil ibu. Apapun yang aku mau selalu ditentang, sementara diri turutin. Jadi kalau aku sampe nikah, kawin lari sama Damar, jangan sampein aku ya. Dina, Dina. Udah dikunci semua pintu dan jendelanya. Udah, bu. Barusan aja aku kunci. Udah, istirahat ya. Dina. Dina kan lagi nginep di rumah temannya. Barusan aja aku telpon, bu. Kalau Dina pulang, pasti harusnya kita tuh ngeliat Dina masuk, ya kan? Coba kamu cek, Mak. Iya, Bu. Mana Dina? Gak ada, Dina. Biska! Nah, kamu kenapa, Kayak? Iya, Bu. Ibu, aku takut, Bu. Aku takut, jadi aku ngapain. Tidak, anak seru banget, Bu. Ini pasti karena ulah adik kamu yang mau menikah di bulan suruh. Belum-belum, kita udah diganggu. Kamu tenang aja, nak. Terima kasih. Kayak ada aroma kembang tujuh rupa. Baunya juga gak enak. Ada bau busuk. Aku merasakan ada sesuatu di rumah Bu Rasti. Kamu liat apa? Enggak, Bu. Sebenarnya, ada yang ingin ibu tanyakan sama kamu tentang kejadian aneh di rumah ini. Ya, ibu denger sih kamu punya kelebihan ya, bisa lihat sesuatu. Bener kan? Kejadian apa, Bu? Gini loh, nak. Semalam itu, sepertinya ada makhluk gaib yang gangguin Miska. Dan ibu yakin, ini semua gara-gara Dina, adiknya Miska itu mau menikah di bulan suruh. Ibu sendiri bingung gimana caranya ngelarang dia untuk menikah di bulan suruh. karena dia itu susah banget dibilanginnya. Ngaruh, ada apa? Ya Allah, perlu aja kita omongin kejadian kayak gini. Kemana dia? Tendang, Bu. Saya akan bantu. Berarti kamu memang suka digoda ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Rambut kamu bagus nih. Makasih. Suka deh, liatnya. Luar. Jadi orang itu yang sopan ya? Cowok orang yang siram aja. Hei, mbak. Dia ini mau nikah sama adik saya. Jangan harap Dina bisa nikah sama kamu. Aku nggak akan biarkan Dina nikah sama laki-laki brengsek kayak kamu. Mas, itu benar, mas. Kamu mau nikah sama adik kayak dia, mas. Sayang-sayang dengerin. Duduk dulu. Kamu jangan bohongin aku, mas. Nggak, nggak. Dengerin, dengerin. Aku akan jelasin. Kamu nggak usah dengerin apa kata perempuan gila itu, ya. Dia itu hanya ngarang cerita supaya aku akan sama kamu akan bubar. Dina harus tahu nih gimana melakukan damar di luar. Laki-laki kayak gitu mau dinikahin. Yang ada, Dina tiap hari tekanan batin terus. Mbak! Dina, bagus kamu datang. Mbak mau ngasih tahu kamu tentang damar. Apa-apaan sih kamu? Kok mau ngerihan mbak sih? Itu balesan buat mbak yang tadi nyiram damar, kan? Oh, jadi damar udah ngadu sama kamu. Kamu mau tahu kenapa mbak ngelakuin itu sama damar? Karena dia... Karena dia nolak mbak, kan? Mbak ngajak dia makan siang, kan? Kegenitan, terus ditolakkan sama damar, iya kan? Itu semua nggak bener, Dina. Asal kamu tahu ya, Dina. Damar itu jalan sama perempuan lain. Kamu jangan pernah percaya sama omongan damar. Dia udah fitah mbak. Oh, apa-apa. Nggak usah sok baik deh lo ya, oke? Aku nggak butuh. Dan nggak percaya sama omongan janda gatel kayak mbak. Mbak nampar aku. Maaf, Dina. Mbak nggak sengaja. Mbak nggak ada maksud buat nampar kamu, Dina. Abis kamu udah kelewatan sama mbak. Mbak mohon, Dina. Percaya sama omongan mbak. Aku nggak percaya sama kakak yang suka godain calon suami adiknya sendiri kayak mbak. Yang nggak gatel. Dina, Dina, Dina. Apa yang dipikiran Dina sih? Beri kelewatan damar. Kamu? Eh. Mbak Miska, baru pulang kantor ya. Tahu gitu tadi kita bisa pulang bareng. Aku jeput mbak. Siapa tahu kita bisa lebih dekat lagi. Ya kan? Dasar-dasar. Brensek kamu. Ngomong apa kamu sama Dina? Hah? Sampai Dina lebih percaya kamu daripada omongan aku. Ada apa sih kamu? Hah? Ini ibu, laki-laki nggak bener. Dia jalan sama perempuan lain tapi dia bilang sama Dina kalau aku ngerayu dia buat ngajakin makan siang. Gila kan? Apa? Eh, gini ibu. Saya jelasin. Sebenarnya, saya itu memang makan dengan wanita lain. Tapi itu bukan orang lain, bu. Itu sepupu saya. Nggak mungkin saya begitu. Hei! Kamu pikir aku bodoh. Dina bisa kamu bohongin tapi aku nggak. Ingat ya, aku nggak akan ngejinin kamu buat nikah sama Dina. Bisa. Iska, tenang. Jangan emosi dulu. Kayak gimana nggak emosi, bu. Laki-laki yang mau menikah sama adik aku mesalah-mesalahan sama perempuan lain. Langsung brengsek kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi! Sekarang udah. Sekarang kamu masuk kamar. Ayo. Ingat ya, saya nggak akan ngerestuin kamu buat nikahin adik aku. Ingat itu! Yang sabar ya, enaknya. Iya, bu. Saya ngerti kok kondisinya mbak Niska. Apalagi kan dia sudah pernah gagal menjalankan suatu hubungan, kan. Jadi saya paham. Kalau saya orangnya nggak kayak gitu kok, bu. Saya ini orangnya baik. Saya ini orangnya bertanggung jawab. Dan saya setia. Saya nggak kayak gitu. Iya, enak. Maafkan, Niska ya. Mungkin dia terlalu khawatir karena dia terlalu sayang sama adiknya. Iya, bu. Nggak apa-apa kok. Ya, silahkan lu minum. Iya. Laki-laki itu pasti mau ngambil hati, ibu. Aku nggak akan biarin dia masuk dalam keluarga ini. Apa itu tadi? Sananya udah siap, nak. Ibu udah siapin semuanya. Sebentar ya, ibu ambil nanti. Iya, bu. Makasih. Kata papa kembaliannya buat ibu aja. Makasih banyak ya, nak. Iya, bu. Ayo, nak. Bu. Iya, nak. Ayo, bu. Antarkan saya ke sana, bu. Bahaya, bu. Iya, iya. Ayo, nak. Setia, ya Allah, nak. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, kan? Sayang. Kamu kenapa? Nah, Roy. Kenapa ini? Mahluk keip itu sudah mengganggu Mbak Miska. Aku akan menangkap aku begitu. Aku tahu kamu sembunyi di sini. Keluar kamu! Jangan ganggu mereka! Siapa yang ngirim kamu? Mau apa kamu? Baik. Kalau kamu masih ganggu aku, aku akan usir kamu. Pergi! Pergi! Sepertinya ada yang sengaja mengirim dia ke sini. Gimana, nak? Aku masih belum yakin makhluk itu pergi. Yang penting Mbak Miska jangan sampai kosong pikirannya. Karena makhluk itu akan datang terus mengganggu. Terima kasih banyak, ya, nak, ya. Untung kamu bantu. Kalau nggak, Ibu yakin pasti Miska akan celaka, nak. Semua karena yang melaku hasabu. Yang penting Ibu tetap berdoa dan tetap minta pelindungan dari Tuhan. Gue mau ngga tuh. Dina. 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 Kebetulan kamu datang. Rumba mau nyari kamu. Apa sih pegang-pegang Mbak? Udah, udah deh. Nggak usah pegang-pegang. Nggak usah pegang-pegang. Sini, Mbak mau ngomong sama kamu berdua aja. Ih, apa sih? Udah. Dina. Kamu lama-lama bener-bener kelewatan ya sama Mbak. Aku ini kakak kamu, Din. Bener ya, Mbak? Aku tuh nggak peduli ya. Kakak tuh mau jadi kakak aku, kek. Siapa aku, kek. Nggak peduli, oke? Jadi mulai sekarang, mendingan Mbak nggak usah ngurusin hidup aku, oke? Sayang, Gimana kalau misalnya kita naik ke kamar aku, yuk? Dina, apa-apaan kamu? Kamu mau bawa laki-laki ke dalam kamar kamu? Apalagi sih, Mbak. Aduh. Sari tadi tuh bawel banget ya. Udah deh, aku mau andek ke atas aja gimana ya? Yuk, sayang. Dina. Gila kamu yang lama-lama ya. Mbak, terserah aku kali, ya kan? Hidup-hidup aku, Mbak nggak usah kepo, oke? Mulai sekarang, aku sama Damar bakal tinggal di sini, di rumah ini, oke? Apa-apaan sih? Dina. Dina. Dina, kamu yang bener aja, Din. Dina. 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 Emang, Dina udah balik? Udah, Bu. Dina bawa laki-laki ke kamarnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Wuh. Sayang, akhirnya kita bisa sekamar berdua ya. Senang nggak? Senang banget. Lega ya. Dina. Kamu mau bikin ibu malu apa? Terlaluan kamu, Dinah. Ibu larang kamu nikah di bulan suruh, tapi kamu malah tinggal bareng di sini. Tidur berdua lagi. Eh, laki-laki nggak sopan kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi! Kalian yang nggak sopan masuk ke sini tanpa izin. Apa? Mau tampar? Saya tampar. Lewatan kami. Kamu nggak boleh lancang sama ibu. Lagian kalian tuh nggak bisa tinggal berani. Karena kalian belum nikah. Kata siapa kami belum menikah? Ini nih. Ini buktinya. Kami udah syah. Akhirnya kamu menikah di bulan suruh. Kenapa sih kamu nggak pernah mau dengerin ibu dan mengambil keputusan sebesar ini sendirian? Kenapa? Hei kamu, mas laki brengsek. Pasti kamu kan yang paksa dinah nikah di bulan suruh. Iya kan? Udah. Berisik lah. Udah lah. Keluar lah. Udah, sana. Udah, sana. Ibu. Luar. Lewatan kamu. Ini tuh ibu kamu. Dan ibaratnya kamu dorong ibu. Siapa yang kelewatan? Jelas-jelas kalian yang kelewatan sama aku. Kalian yang menghalangi aku mau nikah sama damar, kan? Jadi jangan soalan aku kalau sampai aku nikah diam-diam sama damar. Gila kamu. Itu sama aja kamu nikah tanpa rasu ibu. Orang tua kamu. Kamu mau jadi anak neraka, ha? Aku nggak peduli. Dina. 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 Tunggu, Pak. Kenapa lagi, Roy? Bukannya kita udah niat bantu mereka? Iya, Pak. Tapi aku masih belum dapet penglihatan yang utuh. penyebab kejadian di rumah ini, Pak. Aneh. Masih gelap. Bukannya dari penglihatan kamu ada keanehan di dalam yang bisa membuat nyawa biska melayang. Tugas kita bantu mereka, Roy. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan sama kamu. Jangan ditunda lagi. Tugas, Pak! Tugas, Pak! Ada apa lagi ini, Roy? Ini... kenapa... pintu dibiarkan terbuka begini? Permisi! Permisi! Pak, kita masukkan ya, Pak. Pak! Roy! Pintunya tutup sendiri. Pak... 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 Pak, mereka ada di sini, Pak. Mereka nggak suka dengan kedatangan kita, Pak. Pak. Pak... Pak. Makhluk itu benar-benar memulai kita, Roy. Kita pulang saja. Kita bisa celaka kalau begini. Ayo, Roy. Masih sakit, Roy. Gak apa-apa sih, Pak. Cuma nyeridoan. Udah. Jangan dipaksakan. Pak, aku harus tolongin keluarga Buruhasti, Pak. Aku aja gak sanggup hadapin, apalagi mereka. Iya, tapi kondisi kamu sekarang ini kan masih lemah. Aku coba lihat dulu, Pak. Sudah, Roy. Jangan dipaksakan. Kita memang mau menilang orang. Tapi kondisi kamu harus siap dulu. Iya, Pak. 500, 600 ribu. Misalnya buat kamu? Iya, Pak. Belanjain, mau ngapain itu. Terserah kamu. Makan sama semuanya. Oke, Sayang. Makasih, Sayang. Yaudah, kalau gitu aku langsung pergi ya. Iya. Kamu apa-apaan sih? Mbak, gak usah macem-macem ya. Balikin uangnya sekarang ke damai. Sebagai kakak, Mbak ini harus nyiketin kamu. Laki-laki ini kerjanya minta duit terus. Dia ini suami kamu loh. Harusnya dia nakahkan kamu, ngasih duit kamu. Bukan kamu yang ngasih duit dia. Gak usah ikut campur deh urusan aku ya. Mbak, sini. Balikin uangnya sini. Enggak. Mbak, mau kamu sadar. Buka mata hati kamu, Dina. Kamu mau nikah cuma dimanfaatin sama suami kamu, hah? Eh, kamu tuh kalau bicara hati-hati ya? Reset banget kan ya. Gini aja deh. Sayang, ini aku punya ATM. Kamu tahu kan pinnya? Ini semua ada uang, jadi kamu bisa gunain semuanya. Kamu pakai ini aja. Gitu ya? Sayang, makasih sayang. Kamu memang wanita yang sangat mengerti. Iya dong. Makasih sayang ya. Iya. Permisi. Awas aja ya. Kalau itu duit gak dibalikin sama aku. Dina. Semakin lama kamu semakin kelewatan ya sama Mbak. Dina. Mejanya gerak sendiri. Kamu tadi ada sesuatu gak? Udah nih Mbak. Gak usah nakut nakutin aku deh. Aku ini bukan anak kecil lagi Mbak. Dina Mbak serius. Jangan-jangan hantu yang kemarin lagi gangguin kita. Mbak Di kenapa sih? Mau ngajakin aku soal uang? Mau ngomongin soal uang? Hah? Lagian itu kan uang-uang. Terserah dong aku mau ngapain. Ya kan? Itu mau aku kasih ke suami aku. Mau buat temen-temen aku. Buat foe foe. Itu terserah aku. Gak kenapa sih Mbak yang repot gak jelas kayak gini? Dina. Uang simpanan kamu itu berasal dari almarhum papa. Uang itu buat masa depan kamu. Bukan buat diambur-amburun buat yang gak bener. Apa sih? Dasar tukang halu. Dina. 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 Kenapa kali ini aku gak bisa tau ya Masalah keluarganya Miska Gimana caranya aku bisa bantu Miska Suara lonceng kakek Miska pasti dalam bahaya Kamu yakin liat makhluk ngikutin Dina ke kamar Iya ibu aku yakin banget bu Aku yakin banget bu Tadi aku mau ikutan masuk tapi aku takut bu Aku takut kayak kejadian kayak kemarin lagi Ya udah biar ibu yang cek ya Ya udah Bu jangan bu Perasaan aku gak enak bu Ya ibu gak mungkin dong Biarin Dina sendirian disana gimana Kalau terjadi apa-apa sama dia Tapi bu jangan bikin disini aja ya bu Ya ibu gak mungkin dong Biarin Dina sendirian disana gimana Kalau terjadi apa-apa sama dia Tapi bu jangan bikin disini aja ya bu Mba Miska Mba Mba Miska Saya yang bukain ya bu ya Iya iya Mba Miska Roy untung kamu dateng Iya mba Aku bisa merasakan ada yang aneh di rumahnya mba Mba gak apa-apa kan Ya aku gak apa-apa Tapi Dina Aku ngeliat kuntilanak serem banget ngikutin Dina Dina aku suruh keluar kamar gak mau Aku takut kuntilanak itu nyakitin Dina Tolongin Dina Roy tolongin Pergi kamu dari sini Jangan ganggu keluarga ini Pergi kamu dari sini Jangan ganggu keluarga ini Mba Miska Berasti Tolong baca doa Karena saat doa Kekuatan yang mengkuasakan bantu kita Bismillahirrahmanirrahim Dina 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 Bukan nak Gak ada jawaban Jangan-jangan udah terjadi sesuatu Maaf aku harus dobrak pintunya sebelum terlambat Ya udah cepet dobrak aja Roy gak apa-apa Jangan ganggu aku Jangan ganggu aku Kamu Jangan mengganggu keluarga ini Aku aku usir kamu Kita bantu doa Supaya saatannya cepet pergi ya bu Api kembali ke api Tanah kembali ke tanah Air kembali ke air Alam semesta mendukungku Pergi Dina Alhamdulillah Kemana kamu Kamu gak apa-apa nak Aku takut Aku takut Iyalah Ita Ita Minum Bu Itu tadi mahluk apa ya bu Aku takut banget Ini akibat kamu nekat Nika di belakang suruh Kamu walaupun denger kata ibu sih Kamu lihat kan sekarang Lihat Semua makhluk gaib ganggu kita Semua ini bisa aja karena mbak kan Mbak yang sengaja Masih bukun Naruh hantu dimana-mana Biar aku pisah sama damar kan Biar aku berjanda kan kayak mbak Dina Jujur aku mau nyelamatin kamu Bawa sebanyak alasan mbak Bawa sesuai baik Aku tau Mbak iri sama aku Mbak gak pingin aku bahagia kan mbak Udah 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 Kalian jangan ribut kayak gini Ini sebenernya gak ada hubungannya dengan dukung Dan aku yakin Mbak Miska gak mungkin lakukan itu ke kamu Dina Makhluk kaib itu Juga mengganggu mbak Miska dan Hampir merenggut nyaman mbak Miska Tapi aku gak percaya dan aku gak terima Nah kalo ini semua Dibilang Gara-gara aku nikah Dimunan suruh Udah Untuk soal ini Jangan diperdebatkan lagi Lebih baik mementingkan keselamatan kalian Untuk malam ini Kalian jangan tidur disini dulu Karena aku takut Makhluk itu akan dateng lagi dan mengganggu kalian Terus Kami harus kemana nak Ehm Kita ke hotel aja bu Aku harus kasih tau damar dulu Kemana ya itu orangnya Ya udah Nanti ditelepon lagi aja Ya Sekarang kita pergi dulu Ayo nak Ayo saya Gak bisa ibu Aku harus kasih tau damar Sayang Kamu pesen dong Apa yang kamu mau Ya Soalnya aku sekarang lagi banyak uang Jadi bebas kamu mau apa aja An Aduh Kemana sih tuh orang Kasian Kalo dia tau yang sebenarnya yang dilakukan damar di belakang dia Tapi Aku jangan kasih tau dulu Dina pasti gak percaya Ngapain sih kita buang-buang waktu terus kayak gini Hah? Kamu mau Diganggu makhluk tadi lagi Hah? Mau? Ya udah Ayo kita pergi Aku bakal pergi Nggak usah 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 Dina Dina Din Bukai pintu Din Aku capek nih baru pulang Nggak ada angkat Angkat lagi Apa jangan-jangan dia ngebales semua ini Karena gara-gara semalam gue nggak ketelepon dia ya Nggak usah Tidak 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 Siapalah? Saya temannya Dina Mereka lagi gak ada disini Mereka lagi di hotel Kenapa kamu tega lakukan ini sama Dina? Maksud lo apa ya? Saya tau cincin yang kamu pake itu Untuk meningkat semua perempuan Lihat dulu dan nurut sama kamu Termasuk Dina Eh, lo kalo berani macem-macem ya Nyampein ke Dina Gue habisin Ya jadi gitu mbak Ya ampun Jadi Dina dipikat damar pake cincin pemikat Pantes aja Dina ngelawan ibu sama aku Udah gitu nurut banget lagi sama damar Iya mbak Energi cincin itu Emang kuat sekali Udah aku duga Dia itu laki-laki brengsek Pasti dia deh yang nyuruh nikah Dina di bulan suruh Aku harus kasih tau dia Jangan dulu mbak Percuma Nanti gak ada mbak malah ribut sama Dina Gak bisa Roy Dina itu harus tau Dina itu harus kebuka mata dan hatinya Kalo damar itu gak baik biar dia sadar Masa aku ngebiarin adik aku Dipikat dengan cara kotor Namis gak Ibu Pokoknya aku gak mau disalahin ya Aku tau di rumah kita tuh banyak makhluk halusnya Tapi itu gak ada hubungannya sama aku yang nikah di bulan suruh Kenapa sih kamu susah banget dibilang Memang ada pantangannya Bulan suruh itu bukan bulan yang bagus nak Kamu liat sendiri kan Sekarang kita gak bisa pulang Karena terlalu banyak gangguan di rumah kita Kamu tau kan Dina Sebaiknya kamu cepet pisah sama damar Bising mbak udah deh gak usah gila deh mbak Denger ya Apapun kondisinya aku gak bakal pisah sama damar Damar itu cuman manfaatin kamu Dia pake cincin pemikat buat ngikah sama kamu Biar kamu lulu dan nurut apa kata dia Apa kamu yakin? Iya bu Lalu liat semuanya Astaghfirullahaladzim Terus mbak pikir aku percaya Damar itu tulus dan cinta sama aku Jadi mendingan janda kayak mbak gak usah deh Terobsesi biar aku ikutan kayak mbak oke Mbak ini ngomong demi kebaikan kamu Dina Mendingan mbak ngaca deh Mbak ngaca Aku gak bakal jadi janda kayak mbak Dan kalo misal ada apa-apa sama aku sama damar Aku bakal benci sama mbak seumur hidup Udah udah Kamu mau kemana? Aku pengen pulang Gerah nih Ada janda munafik kayak dia Dina Dina Sudah Jangan paksain diri kamu roy Maaf ya roy Gara-gara keluarga ku Kamu jadi sakitin diri sendiri Gapapa mbak Lagian dari kemaren emang aku cari tau Tapi tetep aja gelap Sekarang aku kasian lihat ibu mbak Dia sendirian Sementara Dina dikuasai pikirannya oleh Damar Masa kok harus gimana? Kalo aja Dina gak menikah sama laki-laki bejat itu di bulan suro Ini kejadiannya gak akan seperti ini Sebenernya Dina Menikah di bulan apa saja itu sama Mungkin ini hanya kebetulan saja Aku berharap juga begitu om Tapi semenjak Dina nikah di bulan suro Semakin lama keadaan semakin kacau Dina 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 Mana? Eh Lo lagi ya? Hah? Lo mau ngapain cari Dina? Hah? Dina gak ada Lo mencari masalah Kamu jangan sebarang pukul anak saya ya Kamu jangan selalu ngurusin orang lain ya Dari kemarin oke kamu ngurusin saya terus Kalo sekarang tidak Kamu harus ngikutin apa kata saya? Apa? Saya ini mertua kamu Mana sopan saturn kamu? Kiri kamu Mungkin ini memang ada kaitannya dengan Tunjuk Aku gak akan lepasin Dina dari jeratan aku Apalagi rumahnya dia lumayan besar Kalo aku bisa kuasain rumah ini Aku bisa jual seluruh hartanya Dina Hehehe Siapapun yang menentangku Termasuk Miska Aku akan bikin dia sengsara sumurimu Lo kok pengen banget cincin ini? Hah? Lo kok pengen banget ya? Hah? Lo mau juri? Cukup! Kamu tuh ya Sejak kamu ada di rumah ini Dan nikah dengan anak saya Rumah ini jadi berantakan Kacau karena kamu Sekarang kamu pergi Pergi dari sini Tapi jangan pernah campurin saya Sumpah Jadi Terror yang dihadapi Miska itu Memang damar penyebabnya Bahkan sebelum pernikahannya dengan Dina Damar memang sudah meneror keluarga ini Ini cincin bikin ribet Soalnya kalo setiap kali mau masuk ke kamar mandi Dia harus dibuka dulu Ya tapi oke lah Karena cincin ini Apa yang aku mau Selalu terkabulkan Dan sekarang Penghuni rumah ini keluar satu persatu Jadi aku gak usah pusing-pusing lagi Untuk usir mereka dari rumah ini Dan kalo aja Aku bisa mendapatkan surat rumah ini Aku bisa jual Dan aku bisa banyak uang Semoga aku bisa ambil cincin damar Semoga aku bisa ambil cincin damar Aku harus berani Demi selamatkan keluarga aku Untung dia lagi di kamar mandi Aku harus cepat dapatin cincin itu Apa itu? Apa perasaan aku aja ya? Apa perasaan aku aja ya? Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaaaah Semoga penlihatan saya gak salah Pak Ustadz Dan Pak Ustadz bisa bantu usir Malak Goib yang ganggu rumah ini Insyaallah Tolong Roy? Suara lonceng pak Maku itu ada di dalem pak Tolong Suara miskap ah Tolong Tolong damar Untuk apa aku harus nolong kamu Eh Habisin dia Jadi bener ini semua makhluk kalib dari kamu Tolong Tolong Percuma kamu teriak teriak Gak ada seorang pun yang tau Dan gak ada seorang pun yang akan tolong kamu Tau gak Roy Seorang lonceng pak Maku itu ada di dalam pak Tolong Suara miskap pak Cepat kita masuk Buka Postat Tolong bacakan air kursi postat Eh Pergi sekarang juga kalian dari sini Atau kalian akan mati A'udhu billahi minaswabamu rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal khayyul khayyul La ta'ahduhu sinafu wa la na'u Lahuma fi'ssamawati wa ma'ufil adhu Mandalladiyya sifatih Eh Eh Mincingin gua Jangan ambil mincing gua Apa yang ingin gua Lepaskan Ah 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 Lo ambil cincin gua Lo rusak cincin gua Ah 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 Mbak Viska Ah Mbak Viska gak apa-apa Ah Ah Oh gak apa-apa Makasih Rho eh Pak Pak Ustadz Ya Sama-sama Alhamdulillah nak kamu selamat Aku akan ngakuin apapun demi keselamatan keluarga kita bu Sekalipun nyawa kutaruhannya aku rela Aku gak mau keluarga kita hancur gara-gara hal gaib itu Iya nak Semoga segalanya membaik ya Dan Dina jadi sadar Amin Amin Perlaluan Kalian ngapain damar Dina Damar itu gak baik Kamu udah dimanfaatin sama damar Harusnya kamu tuh udah gak ada pengaruhnya lagi sama cincin itu Karena cincin itu udah hancur Mbak mau kan kalo aku pisah sama dia Hah Karena Mbak gak mau kalo jadi satu-satunya janda Di keluarga kita kan Mbak Dina Makin lewatan dia Bu Eh Bagi uang dong Gue mau jalan Mas Ini buat kebutuhan sehari-hari nih Mas Iya ayo buruan Ah Gak bisa mas Buruan Ini cuman sedikit mas Ini kita butuh banget mas Iya Kita butuh banget mas Uang ini mas Makanya ya Kamu itu kerja lebih giat lagi dong Lebih keras lagi dong Jadi pembantu kek Di tempat-tempat lain Atau jadi tukang sampah kek Jangan Jadi tukang cuci baju doang dong Ya Allah Mengapa hidup hamba menderita seperti ini sekarang ya Allah Damar sekarang kecewa sama aku Ini pasti karena Keluarga aku kasar sama dia Dina Dina Kasian banget sih Harusnya tuh suami yang kerja Ini malah istri Suami enak-enakan dirumah Daripada hidup begini Mending lu pisah Daripada beban mental Udah deh Gak usah ngurusin urusan orang deh Aku juga gak pernah tuh Bila tolong sama kalian Lagian Lagian mendingan aku menderita Daripada harus jadi janda Eh Ini kasih tau malah nyolot Nah Laki lu di taman Lagi godain janda Di konflik seberang Aduh Kasian dia lu Pokoknya Nanti kamu akan saya kasih uang tiap bulan Serius Serius Iya mau dong Masa gak mau sih Gila kamu ya Gila kamu ya Jadi bener ya Kata orang-orang kamu main gila sama ini janda tua gatal ini Hei hati-hati kamu ya kalo bicara Masa sembarangan kamu kalo bicara ya Aku ini istri kamu mas Daripada aku sama kamu Mending aku sama janda tau gak Aku tega ya Aku tega ya Aku ngelakuin sama mamanya buat kita Buat rumah tangga kita bukan buat dia Nggak usah mimpi ya Nggak usah mimpi ya Aku gak pernah cinta sama kamu Sekarang kamu pergi dari sini Aku gak mau pergi aku Aku gak mau kamu disini sama aku Aku gak mau kamu meninggalkan aku sama jangan pergi Hehehe Pasin 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 Semoga usaha kita kali ini berhasil Aku khawatir sama Dina Dua bulan gak ada kabar, gimana gak was-was coba? Iya, semoga aja mbak. Permisi bu, ibu pernah liat orang ini gak? Kayak yang ngontrak di gang sebelah itu kalau gak salah. Tapi tukang cuci, tapi mukanya kunyal. Namanya Dina, ibu kenal? Saya gak tau namanya siapa, tapi bunganya yang di gang sebelah itu deh. Yaudah kalau gitu saya permisi, makasih ya bu. Dina, Dina, Mbak mau jemput kamu, Din. Apa ini? Dina, Dina ini mbak. Gak ingin kalian! Aku gak bakal jadi canda. Aku jantik banyak uangnya. Kamu pasti kesini? Menggerobat suami aku kan? Janda gak? Dina, Dina ini mbak. Dina, Dina, Dina. Masih, Mbak. Ya Allah, nice, Tiver sayang. Kenapa gak suka seperti ini? Ini karma yang harus Dina tanggung. Karena sudah menghina ibunya sendiri. Doraka dengan wanita yang sudah melahirkan nya. Sayang. Sayang ini ibu. Dina, Dina. Dina, Dina. Dina, Dina. Dina, Dina. Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. Terima kasih.